Grand Launching logo dan maskot PON ke-21 Aceh, Sumut, kembali di helat kali ini berlangsung di Sumatera Utara. Harimau Sumatera pun dipilih menjadi maskot dalam gilaran PON yang kali pertama berlangsung di dua provinsi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zenona Mali bersama Ketua Umum KONI, Marciano Norman, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan Grand Launching PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut di lapangan Astaka Deli Serdang Sumatera Utara pada hari Minggu. Dalam acara kali ini, Menpora menginstruksikan agar Aceh dan Sumatera Utara menjadi penyelenggara terbaik. Dalam gilaran launching itu, Harimau Sumatera terpilih menjadi maskot sebagai simbol enerjik dan kepemimpinan dengan tagline, Bersatu Kita Juara. Sehari sebelumnya, saat menghadiri launching logo dan maskot PON ke-21 di Aceh, Menpora Mali pun berpesan agar prestasi atlet di daerah harus mendunia. Harapan pun muncul dari Menpora Mali untuk nantinya akan lahir atlet yang berprestasi di ajang Olimpiade dari gelaran PON Aceh Sumut ke-21 2024 mendatang. PON, kemudian terjaring atlet atau talenta-talenta di PON, kita dorong dia ke SEA Games. Dia bagus di SEA Games, kemudian kita dorong dia ke ASEAN Games. Setelah itu ke Olimpiade, harusnya begitu. Tapi sekarang ini masih belum se-ideal itu. Kadang ada atlet yang sudah tampil di Olimpiade oleh daerahnya untuk, apa namanya, supaya mendapatkan medali masih diturunkan juga di PON. Dan ini saya kira harus perlahan-lahan ke depan kita harus atur jenjang. Pekaan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada September 2024 mendatang, ditargetkan mampu menjaring bibit baru atlet yang akan menjadi tim nasional Indonesia dalam berbagai cabang olahraga. Tim Liputan Media Group Network